Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel ini seperti yang teman-teman lihat di judul channelnya hari ini saya akan membuatkan tutorial cara menggunakan Google Meet di desktop atau di PC atau laptop bahkan atau komputer Oke teman-teman sebelum kita lanjut ke tutorialnya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru kalau ada update nantinya Oke teman-teman jika sudah selesai subscribe kita lanjut ke tutorialnya di sini teman-teman bisa langsung mengunjungi atau membuka browser oleh Chrome boleh Opera Mozilla dan lain-lain mungkin karena Google Meet tidak harus menginstall extension atau aplikasi tambahan cukup menggunakan browser kita sudah bisa menggunakan Google Meet di sini teman-teman bisa langsung klikkan di search bar nya Google Meet kemudian klik yang hasil pencariannya meet.google.com kemudian kita sudah berhasil masuk ke situsnya disini ada pilihan sign in join meeting atau start new meeting nah kita bisa pilih sign in kita login dulu klik sign in kita bisa masuk menggunakan email kita sedangkan kita sudah masukkan email dan passwordnya oke saya sudah masukkan passwordnya klik next dan kita sudah berhasil masuk atau login ke Google Meet teman-teman bisa lihat disini sudah berhasil masuk dengan akun redaksi web oke teman-teman disini ada beberapa menu atau beberapa pilihan yang bisa saya jelaskan yang pertama kita bisa schedule video meeting kita bisa jelaskan meeting ya atau kita ingin langsung memulai meeting start a meeting atau ingin join meeting room yang lain atau join meeting room yang disediakan oleh orang lain oke teman-teman nah disini saya jelaskan juga Google Meet ini lebih bagus atau lebih lebih bagus daripada Zoom karena dia juga mampu menampung hingga 100 peserta itu untuk yang basic kalau kita gunakan yang premium itu dia bisa mampu menampung hingga 250 peserta dan bisa live bisa live gitu ya kemudian kelebihan lainnya dibandingkan Zoom ini lebih aman dibandingkan Zoom karena produk dari Google tentunya kemudian kelebihan lainnya dia tidak berbatas waktu seperti kita menggunakan Zoom yang versi gratis dimana Zoom cuma memberikan kita waktu 40 menit untuk melakukan video conference makanya sebaiknya teman-teman bisa beralih lagi ke Google Meet sebelumnya Google Meet hanya bisa digunakan oleh mereka yang menggunakan akun gsuit atau email perusahaan gitu ya tetapi semenjak pandemi Corona ini mereka memberikan gratis untuk seluruh pengguna Gmail untuk mendukung program work from home gitu teman-teman jadi teman-teman bisa langsung gunakan atau bisa langsung beralih ke Google Meet daripada menggunakan Zoom gitu ya oke sedikit penjelasan tentang Google Meet kita langsung masuk ke tutorialnya kalau teman-teman ingin langsung start meeting kita coba langsung memulai meeting ya teman-teman bisa pilih klik tombol start meeting start meeting maka kita akan diarahkan ke ruang tunggu ya ke ruang tunggu sebelum meeting berlangsung ini dia ruang tunggu atau previewnya webcam kita aktif sementem bisa lihat mikrofon kita juga aktif kalau ini kita klik dan berubah guna merah berarti mikrofon kita off ya kalau kita klik ini juga kamera kita off untuk jika ikonnya merah maka fungsi-fungsinya mati gitu ya teman-teman bisa mengaktifkan kembali dengan cara klik ikonnya lagi dan klik ikonnya lagi maka kedua mikrofon dan kamera kita kembali aktif oke untuk masuk ke meetingnya ini belum mulai teman-teman bisa langsung klik disini join now nah ini kita sudah berhasil masuk dan meetingnya sudah dimulai untuk teman-teman disini kita akan disuguhkan atau dimuncul pop up untuk memberikan link tautan atau link join kedalam meeting kita teman-teman bisa copy link ini atau menambah atau memasukkan teman-temannya melalui kontak Gmail gitu ya tapi cara yang banyak digunakan oleh orang tentu copy link ini dan dipastikan ke grup WhatsApp atau ke grup chat lainnya oke tinggal orang mengklik link ini maka langsung keredar ke Google media oke kita copy dengan teman-teman bisa pastikan gitu ya oke teman-teman kita lanjut ke disini kita sudah berhasil ting ya sih saya jelaskan dulu beberapa menunya ada menu mikrofon tapi tadi punya ada menu kamera untuk mengaktifkannya tinggal di klik aja dan kemudian ada icon leave call jadi ini untuk mengakhiri panggilan atau mengakhiri video conference ini nah buat teman-teman disini ada lagi meeting detail ini adalah link yang tadi kalau teman-teman lupa di mana letak link ya teman-teman bisa klik meeting detail ini dan bisa copy lagi link tautan atau link join dan ini ada attachment karena teman-teman punya beberapa attachment yang dipinkan ke meeting ini oke itu dia tadi tentang meeting detail sekarang kita lanjut ke menu lainnya disini ada present now sekarang kita masuk ke tutorial cara mempresentasikan atau share presentasi kita ke para audiens teman-teman bisa klik menu present now di sini kita ada beberapa pilihan ada tiga pilihan your entire screen window dan chrome tab nah yang your entire screen ini dia akan men-share seluruh layar kita kepada para audiens window dia cuma hanya membagikan satu jendela aja misalnya jendela misalnya kita mau membagikan PDF eh membagikan powerpoint jadi PowerPoint itu saja yang akan ditampilkan ke para peserta punya ada Chrome tab Chrome tab ini dia hanya membagikan layar tab yang sedang kita buka sedang kita buka tab Google Meet jadi yang tampil ke peserta cuma tab ini ya kalau kita buka tab baru maka tab ini akan tampil ke para audiens nah sebaiknya teman-teman gunakan yang your entire screen kenapa saya sarankan gunakan your entire screen karena nanti ketika present atau slideshow powerpoint itu dia juga bisa melakukan slideshow bisa langsung pilih ya layar yang ingin kita share kita klik kemudian klik tombol share oke disini dia akan membagikan layar kita kita tunggu sebentar dan ini sudah kebagi ya saat ini kita sudah membagikan layar kita ke para audiens teman-teman bisa lihat disini your presenting to everyone kemudian teman-teman bisa hide ini supaya seluruh layarnya kelihatan kemudian teman-teman teman-teman bisa pilih atau buka presentasi misalnya ini ya maka ini juga akan tampil ke para audiensnya di presentasinya juga akan tampil gitu ya saya teman-teman ya sekarang ini teman-teman bisa langsung presentasi keke seluruh audiens di teman-teman lanjut aja presentasi tanpa lanjutkan presentasinya ya sampai selesai gitu ya kalau udah selesai teman-teman tinggal kembali lagi ke Chrome atau ke browsernya ke teman-teman bisa lihat disini statusnya presentation untuk memperhentikan lah klik tombol stop presenting Oke kita sudah berhasil berhenti membagikan layar kita selanjutnya kita masuk ke sini sini ada menu icon orang icon orang ini audiens yang masuk ke ruang meeting kita ya teman-teman bisa lihat siapa saja yang masuk dan bergabung dengan room meeting kita main sini ada chat seluruh peserta atau seluruh chat akan tampil di sini nantinya kemudian di sini adalah tampilan baru ternyata teman-teman ada tampilan jam Google sudah memberikan jam di atas ya menurut sini teman-teman bisa lihat tanda menu more action ada ceng layar ada fullscreen ada caption dan setting nah ceng layar ini tetap bisa mengganti tampilan layout dari Google Meet misalnya sidebar di yang layar utama orang sedang berbicara dan seni tampilan para audiens semuanya ada spotlight siapa yang berbicara aja gitu ya punya ada til seluruh peserta dalam kotak-kotak itu akan tampil teman-teman bisa dipilih ingin tampilan yang mana oke tadi teman-teman sekarang kita coba untuk mengakhiri meeting ini jadi menu-menu yang ada di Google Meet ini bisa terbilang cukup simpel dibandingkan Zoom Nah untuk mengakhiri meeting teman-teman bisa klik leave call dan kita bisa return to home screen ya sudah selesai melakukan meeting Nah untuk selanjutnya kita masuk ke tutorial cara schedule meeting di Google Google Meet ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel ini sebelumnya kita sudah membahas atau sudah memberikan tutorial cara membuat atau menggunakan Google Meet di mana sekarang kita memulai meeting secara langsung dengan menggunakan tombol start meeting atau kita membuat meeting secara langsung Nah sekarang kita akan membuat ruang meeting tetapi kita schedule atau jadwakan terlebih dahulu Oke teman-teman eh di video sebelumnya kita sudah berhasil login Nah kita teman-teman tampilannya seperti ini tentu bisa pilih yang ini dia schedule video meeting from Google Calendar bisa diklik menunya maka kita akan dirai-dai-dai ke Google Calendar Nah di sini teman-teman bisa allow aja nggak apa ganti kita akan notifikasi bisa teman-teman ketikkan edit title nya judul lari rapat atau jadwal meeting sana rapat apa tahunan gitu ya tahunan 2020 kemudian teman-teman atur jadwal atau jam meeting akan di di laksanakan misalnya teman-teman mau ngadakan meeting tanggal 1 Juni 2020 kemudian teman-teman bisa atur jamnya misalnya jam 7 dari jam 7 kemudian sampai jam 9 gitu ya dua jam nah ini dia kelebihan dari Google Meet ini ya teman-teman kita tidak dipetaskan waktu oleh si Google kita boleh menggunakan Google Meet sepuas kita sampai video conference atau meeting kita selesai ini tahu sini teman-teman bisa atur time zonenya dengan zona wilayah teman-teman masing-masing karena saya berada di WIB maka saya pilih GMT plus 7 bisa dipilih sendiri nanti sesuaikan dengan zona waktu teman-teman jika sudah klik OK kemudian teman-teman teman-teman disini bisa lihat ada event detail maka kita akan memberikan detail dari meeting ini ya apa saja yang akan kita bahas dalam meeting misalnya disini tetap bisa lihat link untuk join yang akan bisa dibagikan ke ke para audien atau ke grup chat atau ke grup teman-teman sana ke para audien yang ingin diundang dengan cara klik copy meeting link dan kemudian teman-teman beralih ke WhatsApp dan dipastikan kemudian dikirim gitu ya sini kita bisa menampung hingga 100 partisipan itu kita menggunakan akun biasa ya kalau kita menggunakan akun Google suite itu kita bisa sampai 250 peserta dengan paket premium teman-teman nah disini kita bisa tambahkan lokasi kemudian ada notifikasi notifikasi ini adalah peringatan yang akan dikirimkan oleh Google kalender bahwa kita 30 menit sebelum itu akan ada meeting itu jadi kita akan diingatkan oleh Google kalender ada sini ada kalendernya untuk siapa jadi redaksi web ya dan sini statusnya biar aja sibuk dan default aja ada sini teman-teman bisa tambahkan deskripsi dari rapat atau meeting yang akan teman-teman lakukan misalnya meeting ini mau eh susunan acaranya seperti apa gitu ya susunan acara acaranya pembukaan gitu ya pembukaan pembacaan Al-Quran dan lain-lain gitu ya teman-teman bisa tambahkan deskripsi deskripsi lainnya ke dalam ini gue teman-teman bisa menambahkan orang atau mengundang web West atau eh iya mengundang orang lainnya dengan kontak yang ada di Gmail teman-teman gitu kesana teman-teman mengundang pimpinan aja atau mengundang guru-guru lain misalnya teman-teman gitu yang bisa melalui email itu memasukkan emailnya bisa diketikkan gitu ya misalnya tidak diketikkan emailnya kemudian di klik Oke atau enter nah kemudian teman-teman bisa kasih permisi atau permission dari para pengunjung ini ya para tamu ini misalnya hak akses dia bisa memodifikasi event tamu atau dia bisa meng-invent orang lain atau dia bisa melihat list tamu-tamu lain gitu ya itu terserah teman-teman mau tinggal di centang atau diaktifkan aja gitu kita teman-teman jika sudah semua sudah diatur teman-teman bisa langsung klik tombol save aku ini teman-teman akan ditampilkan pop-up apakah ingin mengirimkan email ke para tamu kita bisa pilih Iya kita kirim send supaya nanti jika akan dikirimkan otomatis undangan ke para tamu yang kita masukkan tadi nah sekarang kita coba lihat di Google kalender kita aja warna kita tadi buat amitnya itu tanggal 1 Juni nah sini ini teman-teman bisa lihat tanggal 1 Juni itu jam 7 kita akan ada rapat sampai jam 9 untuk melihat detailnya tinggal diklik aja nih nah maka akan muncul detail dari rapatnya teman-teman bisa copy kan lagi dengan cara klik ini copy conference link to clickboard teman-teman kirimkan ke grup WhatsApp atau ke grup chat teman-teman untuk para peserta nanti mereka bisa login ke meeting ini gitu ya sebelumnya saya lupa cara memulai meeting ketika schedule sudah kita buat tadi ya Nah untuk memulai meeting yang ketika teman-teman sudah memasuki tanggalnya di tengah 1 dan jam 7 teman-teman ingin untuk memulai meetingnya teman-teman bisa langsung aja klik tombol join with Google Meet maka teman-teman akan langsung diarahkan ke meeting tersebut ya nah ini dia akan getting ready dia akan menunggu dari sini teman-teman bisa lihat rapat tahunan 2020 di sini belum ada seseorang yang masuk ke rapat ini teman-teman nanti langsung bisa klik join now dan makan meeting ini sudah berlangsung ini nanti teman-teman bisa aktifkan ketika setanggal dan jamnya sudah masuk atau sebelum jam itu juga bisa oke teman-teman sekarang kita masuk lagi ke tutorial selanjutnya cara join meeting ya cara join meeting atau cara bergabung ke meeting orang lain gitu ya di sini kita akan coba untuk join meeting di sini ini saya sudah membuat room meeting dimana kita punya room meeting teman-teman bisa langsung aja klik tautan atau link yang dibagikan oleh si pembuat ruang meeting tinggal tinggal diklik rumah klik gitu ya sedikit langsung nah ini dia akan akan redirect langsung ke browser gitu ya maka dia kita akan langsung membuka link tersebut nah kita disini untuk izinkan menggunakan Google Meet ya allow kita aktifkan kamera aktifkan notifikasi dan kita pilih minta bergabung kita minta bergabung supaya nanti diberikan izin oleh si juga ingin oleh admin jika sudah diizinkan maka kita akan dialihkan atau masuk ke masuk ke ruang meeting akan terjadi gemar kenas ya menggunakan HP dan laptop seperti yang kita teman-teman disini kita sudah berhasil join meeting ke ruang meeting orang lain gitu ya demikian tutorialnya semoga teman-teman paham dan kalau teman-teman suka jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax